ada nyanyok lah untuk mencari kadang-kadang sebuting hal yang dicari tuh sebuting hal pertanyaan di dalam pikiran ada ini ini, dicari gula kulit mencari rapah banar, mimpian duduk kayak ini aja gak nyaman banar, amun mimpian tahu walau taro ijil mujrimu nanaki suru usim indarabdihim, ujar Al-Quran surah asajadah andaikan mereka tahu walau taro ijil mujrimu nanang kayak apa orang-orang pendosa tuh, menyesal banarinya aja Tuhan dikubur di dalam barjah menundukkan kepalanya rabba na parji na'mal salian beli kakan hamba ya Allah ke dunia supaya hamba kau bak amal takwa lagi jatuh Tuhan pasti dah pokoknya ya Allah hamba menjadi orang benar-benar yakin kepada engkau ya Allah imbah mati, jari nabi intabahu, jari imam gajali berdasarkan hadis nabi orang imbah sudah mati hanya bangun hanya sadar makanya ada jikir sir jikir sir jikir apa tuh nah sidika juga tahu lagi lah nah begini akan tahu lagi sidika oke nah dulu lah nah kita bacakan dulu kaipiat jikir bagaimana cara berjikir pasal yang ketiga pada menyatakan kaipiat jikir nah ini pendapat seh siapa itu abdussamad al palimbani seperguruan dengan seharsat al banjari jika ada seharsat al banjari mengarang kitab nang bidang nangka ini nih sidin mau lah kan kita pikir aja kan kita bacakan juga kaipiat jikir itu atas beberapa bagian tetapi aku sebutkan di dalam kitab ini adalah tiga kaipiat saja yaitu yang disebutkan oleh seh kuna nah ya kan nih guru sidin berarti oleh guru kami oleh seh kami wa ustaz jana dan ustaz kami nah ustaz kami al-arib bilah saydi seh muhammad saman rahimahumullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang bernama al-putuhatul ilahiyah nah seh sehman al madani ini ada mengarang kitab namanya putuhatul ilahiyah harap benar judulnya putuhatul ilahiyah artinya apa pembuka ilahiyah nah membuka tirai kepada tuh Tuhan membuka tirai ilahiyah harap benar mengarang kitabnya lah nah orang banjir ketatuan wanginya rupanya mengarang kitab nah itu mengarangnya lah kaipat yang kaipiat yang pertama nah bahwasanya duduklah engkau atau duduklah ia menghadap kiblat seperti duduknya di dalam sembahyang nah duduk menghadap kiblat dulu nah ini kaipiat berjikir khusus berjikir derajat ya kaipiat duduk duduk berjikir derajat sebagaimana engkau sembahyang seperti kamu sembahyang duduk atau habis sembahyang bisa nih menaikan ia dengan kalimat nah memulai dia dengan kalimat la ilaha berarti yang dibaca adalah la ilaha ilallah ini cara berjikir kalimat la ilaha nah caranya la ilaha itu dari atas pusatnya padahal dinaikkan dengan la ilaha itu menapikan akan barang yang lain daripada allahu ta'ala daripada hatinya nah kayak apa tuh jadi la ilaha nah disini tuh la ilaha la ilaha menaikkan dari pusatnya la ilaha tapi ini pemulaan yang kaya orang yang menaik bendera itu ada apa ngeratnya indone indonesia aja apa tuh nah lagu itu ritim pemulaan itu apa bilangnya lagu itu rajin ambil suara apa ngeratnya wah keredana umpat apelnya inilah iya sudah nek keredana umpat apelnya ngeri banar nek ya pak menang penting paham aja ya kalau paham aja nah pemanasan dia orang mulai-mulai anukan kumpulkan suara aja kumpulkan suara suara dikumpulkan apa juga kumpulkan suara kadang kelihatan suaranya nah itu sama setelah dan diniatkan dengan ilallah itu menyampaikan akan dia kepada hatinya yakni kepada hati sanubari padahal memalukan memalukan itu memandukan maksudnya kepalanya kepada pihak kiri dengan illallah la kirinya mana ilaha illallah kekiri dengan pandun ilah pada pihak kirinya dengan illallah itu serta dihadirkan akan dia maknanya itu di dalam berarti la ilaha illallah la ilaha illallah karena hati itu dikiri hati asudur sanubari itu dikiri sedikit kekiri dari dada nah yang kedua bahwa duduk ia seperti yang demikian itu dan ingat ia di dalam duduknya itu akan kebesaran Tuhan yang disebutkan itu serta gaib nah Allah yang disebut itu adalah gaib hujur di dalam jalannya dan lupa ia di dalam jamalnya gak apa itu dia ingat kepada itu